Ya baik, anak-anak ya, sudah mendengar suara saya yang di rumah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini yang di rumah baru lima anak yang bergabung ya. Kita mulai saja nanti di perjalanan siapa tahu ada yang bergabung. Tadi ada yang izin juga karena harus persiapan ke sekolah internasional ya. Itu. Baik, sebelum kita walau pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak, kegiatan pada pagi hari ini kita dapat diberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Sudah cukup. Selamat pagi ya, anak-anak ya. Bagaimana keadaannya pagi ini? Yang di rumah, mana ini suaranya? Selamat pagi ya, anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sehat ya, Mas Zulfikar ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, itu ya. Jadi, ini adalah sebuah pertanyaan bahwa menandakan kalau kalian itu masih mampu berpikir ya. Kalau ditanya menjawab itu berarti mampu berpikir. Kalau tidak ya berarti diam saja. Kemudian kalian sudah sarapan ya, Mas Roma? Ya, dan yang lain sudah ya? Ya, pokoknya modal kalian ketika belajar itu adalah sarapan. Jangan sampai otak kalian sel-selnya itu rusak karena kalian, otak kalian belum terberikan senutrisi-nutrisi. Itu kalau pernah saya pelajari bahwa semangat pagi kita itu berawal dari sarapannya, kegiatan yang sederhana. Apapun itu bentuknya, entah roti, entah nasi, entah sayuran, ya. Ingat saya ketika saya sekolah itu dulu, ketika jam istirahat saja itu sudah lapar lagi, padahal paginya sudah sarapan. Itu, jadi kalian minta pada orang tua ya pesan saya, ini wali-kelasnya kan saya nih, saya selaku wali-kelas juga mengimbau ya, supaya orang tuanya memperhatikan kalian juga. Kemudian ini saya absen terlebih dahulu yang ada di sini berarti nomor absen 1 sampai 16 ya. Ya, nanti yang di rumah silahkan nyalakan mic-nya, yang di sini silahkan tunjuk tangan ya. Aisyah, izin. Ya, Aisyah, izin ya. Ikut itu ya. Terus, Alkirana. Ya, Alea. Terus, Akhila. Aisyah, Arfit, Brahma, Terus, Aisyah, Aisyah, Tandra. Sebentar ini mas, tadi melayang, kemudian Christo. Oh ya, situ. Dito. Estherlita. Ya. Evi. Ya. Esselvino. Ya. Fahad. Oh ya, nanti kalau yang sana enggak kelihatan saya ya. Tutupan. Fahri. Ya. Kemudian Faisal. Gabriela. Jini ini ya. Kemudian Aril. Aril suaranya mana ini? Mic-nya yang di rumah dilahkan. Ada ya. Resia. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Jianisa. Ya, Janisa. Maisyara. Hadir, Pak. Nafisa. Hadir, Pak. Ya, Naura. Azura. Ozura. Ozura. Pria Ditya. Raden Rayyan. Hadir, Pak. Ya, Rapa. Sianu. Hadir, Pak. Ya. Zarifa. Ya, Rapa. Tidak ada. Zulfiqar. Hadir, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, itu urutan kegiatan belajar. Bahkan kalau biasanya tidak dilap itu ada hormat bendera. Tadi di jam pertama tau. Kemudiannya Indonesia Raya. Salam PPK. Tepuk PPK. Kemudian salam terdas berkarakter ya. Banyak ya kalau di, apa. Diterapkan itu merupakan urutan ya anak-anak ya. Kemudian saya ingatkan ini walaupun kalian berangkat. Ya, kalian berangkat yang di rumah mau ngikuti Vicon. Itu kurang lengkap anak-anak ya. Sebetulnya ada empat hal yang perlu kalian perhatikan supaya kalian menjadi pintar, sukses. Yang pertama adalah ikut PTM atau Vicon atau mengikuti pembelajaran Bapak-Ibu Guru, mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan PTS, penilaian harian. Itu yang pertama ya. Kalau pertama itu kamu ikuti itu belum jaminan kamu itu langsung pintar. Gitu ya, itu yang pertama. Ditambahi, ya ditambahi yang kedua, yaitu mengulang. Mengulang, kemudian belajar sendiri lagi, memahami, membaca buku lagi di rumah setelah ketemu Bapak-Ibu Guru. Tanpa nomor dua ini, kamu kurang. Gak bisa. Jadi konsepnya itu bukannya kamu datang ke sini terus pinter. Kurang ya. Itu salah satu saja faktornya. Terus kalian ulang, itu faktor yang kedua. Kemudian faktor ketiga adalah peran orang tua kalian. Mendampingi kalian, memberi fasilitas kalian. Kemudian mengajari kalian juga kalau kalian bertanya. Kalau orang tua kalian membiarkan kalian, ya wah, kacau itu. Ya, nomor tiga itu orang tua kalian. Nomor empat adalah doa kalian. Tanpa kalian berdoa, setelah kalian berusaha itu juga kurang. Jadi itu minimal empat. Minimal empat. Itu kamu pegang, ngomongan Pak Deni ya. Itu sebagai motivasi selalu yang saya berikan. Saya ingat-ingatkan terus itu. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi ini. Ini sudah saya share ya. Ini ada di LMS. Kemudian di buku. Jadi saya ketemu kalian ini hanya menjelaskan. Bagi yang tidak bisa hadir, ada loh di kelas kalian ini yang saya amati. Di checklist saya itu enggak pernah hadir sama sekali. Pembinaan, pelajaran. Dengan alasan apapun, dia bisa belajar mandiri. Ya, biasanya gitu ya. Nah, itu adalah kekurangan dia. Ya, enggak usah diikuti. Ya, enggak usah meri. Ya, enggak popo, ramah bura, di apa-apa. Keurah Melvicon, ya diubarkan gitu. Ya sudah, nanti akan jadi bumerang itu anak-anak ya. Enggak usah mengikuti gitu. Ya, pada pertemuan kali ini, kita akan ada perbedaan. Tulisannya apa ini? Mas Arvid. Tulisan saya itu di pojok itu apa? Yang keluar itu loh. Kelihatan enggak? Apa? Ya, pojok biru itu loh. Loh, bacanya apa? Kayak lho. Enggak kelihatan. Duh. Kamu klik gak kelihatan, lusan putih itu loh. Ini loh. Lusan namping apa? Apa ini? Uji pemahaman. Kayak. Kamu tuh enggak usah lihat wajah saya. Ini layarnya yang dilihat, suaranya yang difokuskan. Itu belajar dengan Pak Deni gitu ya. Kalau kamu matanya minus ya, itu pakai kacamata ya. Jadi perbedaannya nanti kita akan melakukan uji pemahaman, maka kan saya minta membawa buku tulis ya. Saya informasikan dari grup kemarin-kemarin juga. Buku informatika, alat tulis ya, itu selalu dibalat. Gini, langkah awalnya kita akan mempelajari peta konsep. Ya, seperti biasa. Gambarnya akan selalu seperti ini. Ini adalah model kita. Kita akan mengetahui sejauh mana yang sudah pernah kita pelajari. Ya, tentang kemarin algoritma program, yaitu kemarin Pak Deni yang menjelaskan ya, ada bentuk, variable, perulangan, pecahbangan. Kita akan fokus kepada latihan untuk mengerti apa itu variable, ya yang ini. Kemudian mengenal apa itu tipe data, kemudian mempraktekan. Jadi nanti pada pertemuan kali ini kita akan mendapatkan dua ilmu, yaitu ilmu pengetahuan dan keterampilan, mengerti apa itu variable, tipe data, dan macam-macamnya, sama mempraktekan, membuat pseudocode. Nih, mempraktekan, membuat pseudocode, dan flowchart. Sehingga kalian lebih paham. Ya, kalian enggak boleh takut. Ya, ketika belajar enggak boleh takut. Tapi semangat dan penasaran. Ya, pelajaran matematika penasaran itu kamu mesti nanti tidak takut. Tapi kalau kamu sudah takut dulu ya sudah, nanti beda sehingga. Kemudian ada penambahan sedikit, di-repeat X kali. Yang akan kita pelajari yang X kalinya dulu, yang lainnya nanti belakangan. Kita belajarnya pelan-pelan. Itu ya. Uji pemahamannya nanti ini, saya tampilkan terlebih dahulu, ada lima soal, tapi sebetulnya sepuluh ya. Yang nomor satu itu untuk pengetahuan, uji pengetahuan. Kemudian yang empat itu adalah keterampilan. Itu ya. Jadi gini. Ini gambarnya yang nomor lima. Nanti ada lagi, jangan khawatir. Caranya bagaimana belajarnya, itu kalian pertama menuliskan ini di buku kalian. Silahkan kamu tuliskan di buku tulis kalian. Kemudian satu, yaitu penjelasan tentang A, fungsi variable dalam program. Yang di rumah juga ya. Silahkan buka bukunya, kemudian kamu langsung tuliskan. Satu, penjelasan tentang A, fungsi variable dalam program. Seperti itu. Kemudian buku informatikanya untuk mengerjakan, membantu kalian. Kalau yang di rumah mungkin bisa menggunakan internet ya, bisa di Newtap, kalian bisa cari di Google ya. Kemarin ada kelas juga yang di rumah itu menemukan jawaban dengan cara mencari di internet. Boleh. Sesuai dengan kata-katanya sendiri, boleh. Ya, nanti kita diskusikan. Elemen 87, silahkan kamu buka. Kamu baca satu paragraf itu. Satu paragraf itu kamu buka, kemudian kamu simpulkan. Ya, kira-kira apa toh fungsi variable dalam program itu. Ya, kamu tuliskan, boleh. Atau kamu baca dulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendapatkan nilai dari kalian yang mau membantu Pak Deni menjawab. Jadi, tidak usah terlalu ditulis dulu. Kalau kamu sudah bahas, langsung. Saya, Pak, yang ada di ruangan ini. Ya, mungkin yang di ruangan menyalakan mic. Saya, Pak, coba, Pak, untuk menjawab. Terus, yang sudah menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tidak boleh menjawab lagi. Ya, biar kita rata. Nanti temannya biar gantian. Ya, si A, si B, si C. Jangan orang itu terus. Ya, itu. Gitu ya. Tidak usah tergesa-gesa untuk menulis jawabannya. Siapa yang sudah mampu memahami fungsi variable dalam program? Banduk jari. Jadi, saya beri nilai tambahan. Kira-kira fungsinya apa? Itu ada itu gampang. Itu dibaca dulu toh. Satu paragraf. Langsung ketemu cepet-cepetan ya anak moco ya. Ya, kamu berani ngomong. Ya, beramai ya. Mas Brama. Apa Mas? Ya, ini dari teman kalian yang ada di lab komputer ya. Menjawab, Mas Brama. Dapat nilai tambahan ini. Yaitu variable yang dibawah sendiri alaman 87 itu digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Ya, tapi nilai tersebut dapat berubah-ubah. Ya, tidak. Bisa berkembang. Hanya suatu tempat ini ya. Nah, silahkan kamu tuliskan. Ini yang bisa saya tambahkan untuk menampung data ya. Suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstantan di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Saya butuh kamu paham. Saya tidak begitu butuh pelusuhan kamu sebetulnya. Ya, dalam pertemuan kali ini kamu saya tuntut untuk bisa atau memahami yang saya sampaikan. Sekarang gini, mungkin di matematika ini sering kamu dengar variable, istilahnya adalah tempat. Misalkan sekolah SMP Negeri 1 salah 3 memiliki variable 8A. Berarti 8A adalah suatu tempat. Nanti ya? 8B, 8C, 8D itu adalah variable dari SMP Negeri 1 salah 3. Nah, pertanyaannya variable itu di dalamnya, apakah permanen hanya itu saja? Kan tidak nilainya, di dalamnya ada kalian, ada meja, ada kursi, di mana-mana bisa, waktu-waktu kalian bisa pindah tempat, meja bisa dipindah-pindah, kursi juga. Ada guru juga masuk situ, gitu ya. Nah, kalian paham seperti itu. Ya, suatu tempat. Yang penting itu dulu. Kemudian untuk memperlanjut, apa memperlanjut? Untuk lebih mengenak, yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang tipe data. Yang 1B, yuk, gantian yang di rumah yang berani membantu Pak Denny. Gantian yang di rumah, apa itu tipe data? Silahkan buka alaman 88. Yang di rumah gantian, yuk. Apa itu tipe data? Dibuka bukunya alaman 88. Yuk, yang di rumah? Siapa yang berani membantu Pak Denny? Yang di rumah? Sebelum nanti direbut yang di sini loh ya. Yuk, selain Mas Bramah, yuk, siapa? Yuk, yang di sini, kalau yang di rumah enggak berani, siapa yang berani membantu Pak Denny? Apa itu tipe data? Mas Zulfikar? Menentukan nilai yang akan disimpan. Ya, tipe data adalah, itu kan ada yang sudah tebal kan, Mas ya? Tipe data adalah, apa? Jenis nilai yang akan kita simpan dalam variable. Tambah sedikit Mas ya, Zulfikar ya. Ini Mas Zulfikar ini berani nih, ngomong nih. Jenis nilai yang akan kita simpan dalam variable. Sudah, sekarang kamu lihat layar monitor saya. Jadi gini, kalau tadi 8A itu tempatnya, sekarang isinya itu adalah tipe data. Ya, ada apa? Coba di kelas. Ada cowok, ada cewek, ada meja, ada kursi, itulah tipe data. Tapi kebetulan ini cuma tiga. Ya, nanti akan kita pelajari. Nah, apakah itu? Ini pertanyaan berikutnya, sebutkan atau jelaskan tiga tipe data yang digunakan. Kamu sebutkan aja tipe datanya tanpa menjelaskan. Ya, yang penting tahu. Ya, pagar kita atau rambu-rambu kita hanya tiga ini aja. Yow, siapa yang gantian yow, yang mau menjawab. Tiga tipe data yang dapat digunakan. Saya, Pak. Tuh, Mas Radin, kalian ya. Silahkan, Mas. Ada tiga tipe data, yaitu boolean, numerik, dan teks atau string. Oke, terima kasih ya. Ya, betul ya. Ada tiga, yaitu numerik, boolean, teks, dan string. Apa hal yang ini kita tuh sambil memahami? Kalau enggak, nanti kamu bingung. Kemarin sudah saya jelaskan banyak, kemudian kita lebih memahami. Lebih paham lagi, numerik itu apa, boolean apa, teks itu apa? Pada pertanyaan yang berikutnya, yaitu nomor D, 1D. Apa perbedaan antara tipe data numerik dengan teks? Ya, Mbak. Mbak siapa? Ya, saya, 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 Mbak siapa? Alia Jiyan, ya. Ya, silahkan, Mbak Lia. Ya, gitu ya. Ini sudah dibantu teman kalian yang ada di sini, Mbak Alia. Betulnya saya tidak bisa menyajikan mic ya. Kalau ada mic online gitu. Ya, numerik tentunya numerik angka. Ya, kalau teks berarti tulisan. Ya, di situ juga ada. Jadi perbedaannya kalau numerik itu sebuah angka, kalau teks ya sebuah tulisan. Ya, sekarang gini belajarnya. Kalian sering mendapatkan form ya, online Google form, atau yang dari saya itu office form. Kalau kalian diminta untuk menuliskan nama lengkap, berarti tipe datanya apa, Mas Aziz? Kalau nama lengkap, tipe datanya apa, Mas Aziz? Nama lengkap. Nama lengkap. Berarti termasuk tipe data yang apa? Numerik, bolehan, atau string. 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 String itu teks ya. Terus kalau nomor absen? Mas Aziz? Eh? Apa? Kalau nomor absen? Numerik ya. Sudah, ngerti toh? Gampang toh? Jadi kamu enggak boleh salah. Besok kalau merancang, kamu menanyakan orang, nama kok kamu kategorikan atau variabelnya adalah berupa namerik atau enggak. Itu enggak boleh. Harus pas. Ya, itu. Sudah. Terus yang ketiga, ini adalah tujuan tipe dari bolehan. Silahkan dibaca dulu yang bolehan. Tujuannya apa? Kenapa kok ada tipe data bolehan? Silahkan. Yang berani. Oh, yang nomor satu, yang terakhir ini. Ya? Siapa yang berani? Ayo dibaca dulu sebentar itu. Bolehan yang atas, kamu simpulkan tujuannya untuk apa. Selain yang sudah menjawab. Biar. Ya, Mas Jino? Ya, betul ya. Ya, jadi ini teman kalian yang ada di sini, Mas Jino mengakhiri pertanyaan yang E. Yaitu untuk menyimpan nilai berupa suatu pengujian kondisi. Ya, gitu. Nah, itu contohnya apa ya? Contohnya apa? Kalau tadi teks itu nama lengkap, kalau nomor absen itu namerik. Sekarang kalau bolehan itu contohnya apa ya, Pak? Ya, ada yang bisa berani mencontohkan, tak kasih nilai. Selain yang sudah berani menjawab, yang di rumah juga. Contoh penerapan bolehan. Saya dipikir, saya langsung moco, ini buku. Ini buku kadang, ini moco, kadang ini tidak pas. Orang itu tidak mudeng apa yang disampaikan. Dipikirkan dulu, kemudian baru kamu sampaikan, kira-kira pertanyaan yang seperti apa, kemudian bisa dijadikan sebagai bolehan. Ada yang berani enggak? Ya, Pak. Maril? Pertanyaan yang jawabannya berupa benar atau salah. Contohnya, kalau kamu tanya pada temenmu apa? Apakah 2 dikali 2 sama dengan 4, benar atau salah? Kalau benar kamu apakan? Kalau benar saya kasih true, kalau salah saya kasih false. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih Mas Aril ya. Saya tambah sedikit ya. Kalau benar 2 kali 2 itu sama dengan 4, maka kamu saya beri permen. Kalau kamu mengatakan 2 kali 2 itu salah, misalkan 0 atau 1, kamu tidak saya beri permen. Itu ya. Itu merupakan suatu ceking kondisi. Apapun itu ceking kondisi, itu namanya inputan bolehan. Hasilnya akan kita gunakan seterusnya untuk mengerjakan sesuatu ke belakang. Entah itu kamu tadi saya contohkan kasih permen, kamu ajak jalan ke kiri, ke kanan, ya mengganti warna, berubah warna, berubah bentuk. Berdasarkan hasil dari pertanyaan, hasil pertanyaan yang kamu berikan. Yang memberi pertanyaan siapa? Ya kalian yang merancang. Kemudian hasilnya kamu gunakan untuk apa? Yang merancang siapa? Ya kalian. Nah, itu tahapannya lebih agak setingkat, lebih sulit ya daripada yang teks maupun namerik. Jadi sudah sampai yang ini, sudah paham anak-anak ya? Saya butuh paham kalian ya? Saya tidak begitu butuh jawaban kalian yang kamu tulis itu. Kalau sekedar tulis itu bisa. Tapi kepaham itu yang saya ingin saya dapatkan dari kalian. Saya ulang lagi. Ini baru satu jam pelajaran. Bupuk istirahati. Tidak ya? Saya ulang lagi. Variable tempatnya, wadahnya. Kemudian tipe data. Tipe data dibagi-bagi. Ada jenis kelamin, meja korsi, warna-warni. Itu tipe data. Di sini tipe datanya kebetulan hanya tiga, yaitu gampang. Teks, namerik, boolean. Teks itu untuk tulisan, namerik untuk angka, boolean suatu kondisi pengujian. Sudah gitu, kok ngapal gini. Kalau modal kalian ini-ini, ya nanti kamu bisa berkembang. Sedikit-sedikit dikumpulkan modalnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menjelaskan langkah untuk menambahkan variable pada sekret. Nah ini nanti jawabannya, ini saya tulis di LMS sebetulnya. Di bahan ajar ada, nanti kalian, saya ingatkan ya, tulisan kalian nanti, jawaban kalian itu yang ada di buku, nanti di foto. Di foto, diunggah pada link yang sudah saya berikan di LMS. Kalau bisa satu halaman, ya syukur. Kalau ada dua halaman, nanti dijadikan satu baru dikirimkan. Bisa jadikan PDF, Word, kamu ketik ulang, atau bagaimana, silakan. Produk kalian hari ini, yaitu adalah ini, uji pemahaman, saya bantu untuk menjawab. Maka yang tidak ikut vikon, yang maupun yang izin, ada dua teman kalian yang izin, itu belajar mandiri. Apalagi tidak izin. Biasanya yang tidak pernah ikut vikon, enggak pernah apa, itu dia nanti belajar mandiri. Tapi ketemunya, dia itu enggak pernah belajar biasanya. Itu enggak usah dikasih jawaban. Ya, Mas Bramaya. Misalkan WL kamu. Enggak jawabannya apa, Mak? jenau diw, tersalahnya rame lu. Ya, gitu ya. Kan ini kan bisa di screenshot ini, teman-teman kalian yang di rumah ini, jawaban saya. Ya, pakai HP itu, screenshot. Ketemu jawabannya, tak buka kini. Screenshot, screenshot. Ya, jadi, tapi bukan itu, penginginan saya. Tapi kamu paham. Gitu ya. Jadi orang belajar itu memahami. Nah, ini tulisannya banyak anak-anak. Tulisannya banyak, tapi ketika kita kerjakan, sedikit. Sekarang kita buktikannya. Bagaimana menambah sebuah variable, suatu tempat pada objek scratch. Ini saya stop dulu. Saya ganti anak-anak ya. Saya ganti. Oh, ini yang ini ya. Ini saya share screen jendela scratch ya. Secretnya kok enggak muncul ya? Ini muncul. Sudah, tunggu dulu ya yang di rumah ya. Saya buka program scratch, nanti disiapkan juga kalian. Di kelas tujukan sudah pernah install ya. Atau di HP scratch junior, boleh ya. Logikanya sama. Saya buat new dulu, karena tadi sudah ada project new. Tulisannya kan banyak tadi. Ternyata ketika sudah dikerjakan itu sepilih banget. Tinggal kalian cari block code variable ini. Dan kali klik, kalian klik make a variable. Klik. Kita buat tempatnya namanya apa? Bebas. X1, X2. Ya. Lagi ya. Ini gak mau jalan ini. Tulisannya. Bentar. Ini anak-anak. Kita stop dulu ya. Saya exit ya. Ini programnya gak jalan ini. Ini ada kendala teknis berarti. Bentar. Ya online ini seperti ini. Ngadang gak nyaut. Programnya gak. Nah. Jalan lagi ya. Klik block code variable. Make a variable. Nah ini sudah muncul kursornya. Dan ketik X1. Misalkan wadahnya X1 atau 8A lah. Nah. Ini boleh ya. X2. Boleh ya. Bebas kalau ini. Hanya tulisan. Kemudian kamu pilih yang mana. Kalau ini digunakan untuk semua objek. Ya. Nilainya nanti digunakan untuk semua objek. Kalau yang ini hanya untuk satu objek yang tampil ini aja. Tinggal klik ok. Udah. Nanti muncul. Mudah lah. Cara membuatnya. Terus lagi ya. Diklingin nanti. Make a variable. Y2. Ini pilih yang ini aja. Karena objeknya baru satu. Ya kok udah keluar. Pak. Terus itu mau digunakan untuk apa Pak? Terus caranya bagaimana Pak? Lanjutnya Pak? Ini gimana Pak? Tidak usah dipikir. Tadi kan pertanyaannya bagaimana menambahkan variable dalam script. Ini di class 7 kan belum pernah tau kalian menambah variable. Ya hanya sisipan. Sebetulnya mudah. Tapi menuliskannya yang sepanjang. Menuliskannya ternyata tidak seperti langkahnya yang hanya seperti itu. Ya Mas Bramaya? Nanti kamu tulis. Ini ada di bahan ajar minggu kemarin. Ini di bahan ajar ada. Nanti kalau kalian ini saya tutup. Kamu belum sempat menulis. Silahkan buka bahan ajar nya lagi. Itu ya. Udah. Kemudian berikutnya lagi perintah-perintah yang dapat digunakan terhadap variable. Misalkan 8A itu tadi di dalamnya bisa dikasih perintah apa saja. Nah itu kalau kali ini saya bantu saja. Karena ini awam ya buat kalian. Yaitu operator aritematika anak-anak ya. Operator aritematika ini seperti penambahan, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Ya. Itu silahkan kamu tulis. Berupa operator aritematika berupa seperti tanda plus, minus, bagi, ataupun kali. Ya. Itu juga ditulis ini nanti. Mudah ya. Nah berikutnya. Nah ini lebih asik ini. Kita latihan untuk menuliskan pseudocode. Ya pseudocode itu rumus kalau matematika. Dalam suatu program. Menggunakan Robomain menuliskan namamu. Namamu ya jangan nama panjang. Nanti kalau ini. Glorious Ariel Hefaniawan Purwoto. Ini saya lihat di daftarnya yang paling panjang kan Mas Ariel ini namanya. Nanti pseudocode-nya itu bisa tiga elemen nanti. Nah cara membuatnya mudah. Ini ada di buku juga. Silahkan kamu buka buku kalian. Nah elemen. Ini yang bentuknya ini. Elemen 83. Ya 83. Kita amali dengan tulisan start. Ini artinya start apa Mas? Start apa? Mulai. Start hurufnya seperti ini. Dilihat. Nggak boleh kurang T itu nggak boleh. Komputer, program, algoritma. Satu huruf aja kurang. Satu simbol aja kurang. Nggak bisa kerja. Nggak bisa dijalankan. Error ketemunya. Komputer, robot, bahasa natural. Kelebihan satu huruf simbol. Apapun itu kelebihan satu saja. Juga error. Loh gitu tuh Pak? Iya. Terus gimana? Harus presisi. Harus persis plek identik. Nggak boleh ditawar. Ada rumusnya patentnya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini penjelasan tentang ini. Move. Terus hanya seperti ini. Kapital, spasi, petik. Posisi amal, petik. Nah ini. Coba kamu perhatikan. Ini harus persis ya. Nggak boleh petiknya nggak ada Pak. Petiknya tambahin Pak. Ya bagus itu dua Pak petiknya. Nggak boleh ya. Harus persis yang diajarkan. Terus WD. WD, petik. Kamu jangan nulis D. Nama kamu apakah Deni? Oh saya itu nanti akan menuliskan nama saya. Jadi ini modal kalian hanya ini. Deni. D-E-N-I. Berarti diulang berapa kali nanti? Empat. Ya. Kamu yang kamu ulang itu nanti ini. Move. Posisi awal. WD. Itu kamu ulang. Tapi D-nya kamu ganti E-N-I. Ya kalau kalian namanya Aisyah. Ya berarti ada lima. A-I-S-H-A. Udah tau? Nama panggilan aja. Vino. Empat berarti. Ganti tinggal mengganti yang saya contohkan. Dan diakhiri dengan N. Udah ditutok. Kalau kamu mau nekat nama lengkap kamu boleh silahkan. Banyak nanti nulisnya aja. Itu urutan. Kalau tidak saya perintahkan seperti ini nanti kamu gak mau menuliskan. Gak mau latihan menulis. Ya ketika saya mau menilai kalian sebagai nilai praktek untuk latihan menulis bersedukut. Kamu gak dapat nilai. Makanya nanti tugas kalian itu saya nilai. Oh anak ini sudah latihan menulis bersedukut dengan namanya sendiri. Ya walaupun sederhana seperti ini. Ya. Terus kamu jangan menuntut. Wah Pak itu terlalu mudah Pak. Langsung aja ke bahasa pemrograman Pak. Nanti buat gini, buat gini, buat gini. Oh gak bisa. Jalan ceritanya itu pelan-pelan memang. Ya yang kita butuhkan adalah pemahaman. Itu ya Nane ya. Mudah ya. Terus yang nomor terakhir ini. Ini setingkat lebih sweet lagi. Kalian saya ajari untuk membaca flowchart. Ya flowchart itu diagram. Modalnya hanya 6 gambar hanya di elemen 81. Silahkan buka elemen 81. Kusususus diapal. Oke, ya simbol ini diapal. Oke, ya aku modalnya 6 itu. 6 itu nanti bisa berkembang. Sekarang latihannya gini, membaca terlebih dahulu ya. Start itu diawali, dimulai, dan end diakhiri dengan simbol yang sama. Jadi satu simbol untuk dua audisi. Mulai dan berhenti. Dengan simbol kotak dengan ujung tumpul. Ini ya, lihat ya gambarnya ya. Nomor satu di simbol mulai berhenti itu ya. Nih, ujungnya tumpul. Ini mas Dama ya. Kalau nanti stop gambarnya berarti ini mas. Enggak boleh kamu kasih jajaran genjang itu enggak boleh. Terus menuju ke selanjutnya, itu panah. Kemudian jajaran genjang itu maksudnya bisa berupa masukan input, kamu ngetik input ya, atau output berupa layar monitor, printer, speaker, itu boleh. Jadi ada dua kalau jajaran genjang fungsinya, inputan maupun output. Kebetulan di sini sudah ada tulisannya, masukkan X1, X2, Y1, Y2. Maka nanti berapa input yang akan dilakukan oleh pengguna? Apa? Coba. Apa yang bisa membantu? Mbak Alkirana. Mana Mbak Alkirana? Mana? Berapa Mbak? Berarti pengguna nanti akan memasukkan berapa angka misalkan, datanya. Kalau melihat gambar saya ini. Dua. Yang lainnya? Ada yang bisa membantu? Itu tulisannya ada di buku ini, grafik saya itu ada di plotat saya, ada di halaman 90, saya meniru di halaman 90. Saya yang menjelaskan. 90, lihat halaman 90. Berarti nanti pengguna akan memberi masukan kepada saya sejumlah berapa. Kalau melihat tulisan itu, masukan. Kalau Mbak Alkirana tadi mengatakan dua, benar apa salah? Benar apa salah? Yang benar? M4, X1 sendiri, Y2 sendiri. Oh, Pak Deni ini contoh langsung koyok-mono bentuknya tulisannya. Ya memang saya buat gitu, saya skenario gitu. Biar kamu mau berpikir, kalau saya hanya menuliskan X1, X2, langsung kamu jawab dua. Tapi Mbak Alkirana mungkin kan menghitungnya kan perbandingan ya Mbak, ya. X1 banding Y1, terus X2 banding Y2. Kan berarti kan begitu. Makanya saya buat kayak gitu, dia mau berpikir. Jadi ternyata gambar kita, pelucat itu, maksudnya itu pengguna nanti akan diminta untuk memasukkan nilai sejumlah empat kali. Ya, setelah pengguna memasukkan, saya bingung ini, kalkulator. Kalkulator kita start, tekan tombol on, nomor satu. Nomor dua, pengguna nanti akan melihat tulisan masukan nilai X1, X2, X3, X4, X1, Y1, X2, Y2. Kemudian setelah pengguna memasukkan, ibarat kata kalkulator ini, kamu ketik angka 10, angka 20, angka 30, angka 40 untuk X1 sampai Y2. Setelah itu kamu eksekusi, tambah misalkan. Nah kalau di sini kebetulan petunjuknya diminta untuk memproses menghitung jarak. Ternyata ini kwadran ya, X1, Y1 itu menunjukkan suatu titik, misalkan titik pertama di sini. X1, Y1 itu di sini. Kemudian X2, Y2 itu ternyata di luar sana. Ya kemudian diminta untuk menghitung jaraknya sini sampai sana. Itu ketemunya berapa? Ya, dihitung oleh kalian atau komputer yang digunakan, kemudian hasilnya dikeluarkan, bupa tampilan hasil. Nek bingung kalkulator nge, terus kamu masukkan angka pertama 10, terus tambah 10, bagi 2. Nah masukannya itu misalkan, terus sama dengan, nah sama dengan itu dia mengeksekusi ini, menghitung, kemudian menampilkan hasil. Ketemunya berapa? 10 tambah 10 bagi 2. Eh? 10 tambah 10 bagi 2. 10 tambah 10 bagi 2. 10 ditambah 10, 20. 20 bagi 2 berapa? Ya, jadi setiap inputan nanti tergantung yang memberi instruksi kebetulan saya, yang mengerti juga saya. Dan kalian mungkin punya peluang, oh kemungkinan pro kalian dulu ya di, ya apa mas ya, dan baru pembagian, kan gitu toh. Ya, itu nanti yang menentukan kalian. Yang penting kalian paham ya ini ya, jadi nanti ketika kalian nanti, enak bingung, enak bingung, ini kamu tutup, ya YX2 bagi 2-nya ini ditutup, kemudian ini diganti operator, misalkan tambah. Ya, X1 tambah Y1, yang gitu. Nanti ketemu memahami sebuah diagram flowchart seperti ini. Ya, untuk lebih lanjut, kalau kamu menemukan gambar seperti ini, kamu harus bisa menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, yaitu namanya PCD Code. Langkah pertama, yaitu output, petik, masukkan nilai X1. Maksudnya output itu tampil di layar monitor, tulisan, masukkan nilai X1. Misalkan kalkulator kamu nyalakan, keluar angka berapa? 0, kamu ketik angka 10. 10. Nah, keluar angka 0 itu sebuah pertanyaan. Tulisannya masukkan nilai. Nah, itu menuliskannya bentuk PCD Code-nya seperti ini. Dan ini kalau komputer, kalkulator, ataupun robot tidak pernah diinjeksi tulisan seperti ini, dia juga tidak akan memunculkan tulisan. Robot, kalkulator, komputer itu tidak akan bisa bekerja kalau tidak dilatih atau tidak diajari dulu. Mengajarinya pelan-pelan seperti ini. Ya, menampilkan tulisan dulu, disuruh memasukkan nilai X1. Tulisannya seperti ini. Kemudian nomor 2, setelah kalkulator itu kamu nyalakan, keluar angka berapa mas? Kalau kalkulator di on-kan itu keluar angka berapa? 0. Kemudian pengguna itu menginputkan angka. Itu perintahnya nomor 2 ini mas. Input, pengguna memasukkan nilai X1. Ada tulisan input ini lho. Ya, memberi masukan. Nah, kemudian pengguna mulai memasukkan. Di nomor 2 ini. Kalau nomor 2 ini tidak kamu tuliskan, maka pengguna tidak bisa mengetik angka di kalkulator itu. Paham? Ya. Ini adalah ketika di on-kan, keluar angka 0 di kalkulator. Saya ceritakan ibarat kata seperti itu. Kok bisa keluar kalkulator itu angka 0 gimana Pak? Tulisannya seperti ini. Output, masukkan nilai. Kemudian akan disimpan ke dalam X1. Kemudian kamu ketikan, bisa kamu ketikan angka apapun di kalkulator ketika ada perintah pemrograman. Itu seperti ini. Input pengguna. Kemudian yang ketiga, setelah pengguna menginputkan angka. Misalkan kamu ketik angka 10. Akan disimpan ke dalam memori komputer atau kalkulator dalam sebuah variable yang sudah kita buat. Variable-nya X1. Itu ya. Sekarang 3 ini kamu hafalkan dulu. Output, input, store. Ya, persis seperti itu. Ya. Nah, ini kita akan kerjakan berapa kali tadi? Masukannya? 4 ya. Maka tulisan ini diulang sebanyak 4 kali hanya, variabelnya dirubah. X1 kamu berubah saja jadi Y1 jadi X2 jadi Y2. Asin ini kita. Ini kita. Oh iya pak. Iya. Logikanya. Kalkulator on. Kalkulator on. Kalkulator on. Muncul angka 0. Ini perintahnya nulisnya kayaknya ini. Kemudian kamu mau angka berapa saja kamu ketikan. Biar kamu bisa ngetik, harus dikasih perintah lagi kalkulatornya. Ini nomor 2. Setelah kamu ketik, itu disimpan ke dalam otak dari kalkulator tersebut. Yaitu dengan cara penyimpanannya menggunakan store. Sudah itu kok langkahnya. Ya, ini. Sedangkan X ini adalah variabel wadahnya. Wadah dari angka yang sudah kita masukkan. Itu ya. Ini diulang sebanyak 4 kali. Kalau sudah 4 kali, langkah berikutnya yang gambar nomor 3 ini hitung jarak X1 menuju X2 itu dihitung jaraknya berapa. Y1 menuju Y2 itu ketemunya berapa. Di proses. Di proses. Simbolnya kotak. Kemudian proses berikutnya setelah dihitung akan keluar hasilnya di layar. Kamu itu tau kepengen nulis di kalkulator 1 tambah 1 sama dengan itu. Prosesnya panjang. Nulisnya banyak. Berarti kita belajar mengenal pro-proses. Yang selama ini kamu abaikan. Terus sekarang gunanya apa Pak? Saya itu mengenal proses seperti itu. Nanti apakah kamu tidak ingin berkembang? Membuat apa? Membuat website. Membuat robot bergerak. Ya, membuat animasi. Kalau kamu tidak mengenal langkah seperti ini, kamu tidak akan bisa berkembang dari hal yang sekecil ini. Apakah kamu sebelumnya memandang kalkulator itu apa? Pertanyaan pernah berpikir, kalau tidak pernah terpikirkan sama sekali keluar angka 0. Pengen ngetok ke orang kondol ini jenisnya atau perintai. Ini? Oh, pengen ditekan gitu. Ya, ada yang penasaran gitu. Itu kamu sudah selangkah lebih berpikir maju. Berarti pengen penasaran kenapa kok ini bisa gini. Nah, itu ternyata prosesnya kayak gini ya. Pengen keluar aja, tulisannya panjang segini. Ini baru satu loh. Belum lagi ketemu kwadrat, integral, koordinat kartesius. Itu penghitungannya luar biasa nanti. Nanti ini ada di buku juga. Silakan kamu tulis aja di buku juga sekalian. Ada yang mau bertanya? Yang sudah saya jelaskan? Sudah enggak mas? Bingung di sebelah mana yang ingin saya jelaskan? Gambare, simbule, maksudnya ini apa? Kalau kontak ini sudah saya tahu ya, ini proses ya. Ini enggak ada pertandingannya sebenarnya. Kalau proses itu enggak ada untuk dua kali gitu. Hanya menjalankan perintah gitu. Disuruh menghitung. Kalau gambar jajaran genjang ini, untuk menampilkan, untuk masukkan. Ada dua. Enam ini yang kamu hafalkan ya. Kota untuk proses. Kemudian yang ujungnya tumpul ini untuk berhenti dan mulai. Jajaran genjang untuk menampilkan hasil dan memberi masukan. Lingkaran belum. Belah ketupat juga belum mengenai seketemu. Belah ketupat ngeluh. Ya, prosesnya beberapa kondisi bulian itu. Ada yang mau tanya di rumah? Siapa? Yang mau tanya yang bingung sebelah mana? Enggak ya, enggak bingung ya. Jadi Pak Denny kalau menjelaskan, saya contohkan ke hal yang lain. WS3 ini sih, WS3 ini. Ya, Pak Denny dipahami. Ya, kenapa kok Pak Denny suruh menuliskan output, terus input, kok store. Output itu maksudnya menampilkan di layar tulisan yang ada di petik ini. Kemudian pengguna itu bisa mengetikan itu karena ada perintah input. Kemudian setelah di inputkan, maka nilai yang sudah diberikan, tipe datanya itu disimpan ke dalam variable. X1, X2, X2, yang sudah kalian buat. Sudah? Ada yang tanya? Sudah ya, Mas ya? Insya Allah sudah ya. Tinggal nanti ini ada proses sama outputnya ini. Di buku ada. Jadi Pak Denny tidak menjelaskan lagi yang lain, ini mengenakan dulu. KAS 8 itu materinya hanya seputar segini. Nanti kita praktek ini, praktek ini, praktek ini. Sudah ya, nanti setelah ini kamu kerjakan di buku, di foto, kemudian diunggah ke dalam link yang sudah ada di LMS. Ya, linknya Pak Sedapannya. Ini linknya ini nanti. Saya pakai. Eh kok ini miruh. Saya pakai graph ya. Eh kok ini ini atau kleru ya. Link ya. Link ya. Link yang ini. Nah ini. Nah ini nanti kamu. Kamu enggak di sini. Nah ini sebetulnya bulehan itu bisa diterapkan di sini. Ketika saya memilih kelas 8A, maka kita bisa seperti ini. Itu bisa. Di Google.com itu tau. biasanya jenis kelamin anak-anak. Biasanya jenis kelamin. Kemudian orang tua, misalkan ditanya orang tua sudah masih hidup atau meninggal. Nanti kalau masih hidup, pekerjaannya apa? Ditanya. Untuk kondisi seperti itu ya. Nah nanti diunggah ke sini. Di upload. Ya nanti saya nilai sebagai nilai keterampilan kalian. Dan pengetahuan itu. Sudah ya. Itu dari saya anak-anak. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Ditutup bukunya. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga kegiatan ini diberikan manfaat. Manfaat untuk kita semua. Kalau kamu malu bertanya, ya nanti belajar mandiri. Biasanya gitu. Kalau malu bertanya, belajar mandiri. Kemudian yang ada di rumah juga. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya. Itu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa cukup. Kita akhiri anak-anak ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Mas. Silahkan rapikan kursinya yang ada di sini ya. Berdiri rapikan kursinya ke depan. Kalian boleh langsung keluar ke kelas atau istirahat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.